Hai kembet berkagi sama Gujawa ya aku pengen ganti ini masterin dari ktc Iya kenapa aku memilih ktc karena desainnya oke warnanya gua suka dikita lihat dulu ya Nah ini bentukannya dusnya ia lumayan oke sih dari bungkusnya jadi oke ktc racing ya coba langsung kita buka aja nah ini barangnya dan dalam ada busa busa-busa buat naro masternya dibuka masternya dulu ini koplingnya buat minyak remnya sama bracket minyak rem ya dari kerdusnya dapatnya ini men ini bentuknya ktc ini masternya men kenapa gua suka sama desainnya karena materialnya tuh kayaknya lebih kuat dari merek lain dia lebih tebel warnanya oke dan menurut gue ini nggak terlalu kas sedeng lah tapi gua nggak tahu ini belum gua pasang ke motor gue bahan CNC ini radial dia bisa di setel dari tingkat jari lo semana panjangnya ini bisa di setel dia lebih enak sih dari standarnya mungkin karena standarnya Verze itu agak jauh gua dapetnya cuman segini tapi ini bisa dipendekin jadi gua nggak terlalu capek sih buat ngeremnya men tapi kita coba dulu nanti ya ya menurut gua masternya oke minyak remnya warnanya smoke gua nggak tahu berapa mili kemungkinan 14 mili ya dan yang terakhir handle koplingnya handle koplingnya di sini ada aksen warna oranye tetep di sini ada mereknya ktc satu di depan dan di handle nya dia bisa setel juga lu bisa denger nih bunyi men dan plusnya itu dia ada dudukan spion kiri kanan ada dudukan spion dan lumayan tinggi dan kenapa gue milih ini kalau semisalkan kita jatuh kalau handle standar itu dia bakal patah di sini atau bengkok tapi kalau ini kalau pas lo jatuh dia bakal atas plusnya itu tapi di sini nggak ada titik patahnya sih kayak rcb tapi menurut gua nih materialnya cukup kuat ya jangan samain sama Brembo atau aku satu yang harganya selangyip itu kita cukup pasang dulu kali ya men ya ini gua bongkar dulu di bagian koplingnya terus ke masternya ya gue pengen pasang lagi di setting dulu dan gua dapet hand grip baru domino karena gua pakai rcb agak nyeplak sih men di tangan gua kalau dipakai agak lama ya ya gua putusin gua pakai domino nah yang kopling udah kepasang iya men posisinya kayak gini dan koplingnya menurut gua agak kenyal sih agak agak enteng tapi gua enggak tahu kalau dipakai jarak jauh posisi kotak kayak gini handle nya sakit atau enggak gua enggak tahu kita coba aja nanti ya yang di daerah master remnya kanan kendalanya di sini men dia mentok sama headlamp depan karena ke depan tuh kegedean banget karena kan setangnya udah gue ganti pakai cb 150r jadi agak pendek di sini kendalanya men gua pengen cari solusinya men di sini biar dia masuk ke sini biar sama sama kayak kopling posisinya ini lebih turun banget nah posisinya kayak gini ada beberapa kendala sebenarnya dari tali gas ini yang dua gua katasin atau nanti yang bawah itu gua kebawahin dan headlamp nya ya solusinya paling nambah ring gua nggak tahu berapa mili atau berapa senti yang penting dia bisa ini sih bisa berfungsi dengan baik sih kopling sama master remnya udah kepasang sempurna ya men ini enaknya pakai kit aku karena ada adjustable ini sih yang bisa ngatur jauh deketnya handle ini dan kiri juga sama tapi kendalanya di sini dan solusinya headlamp nya maju sekitar berapa senti gos lima lima senti lima senti lima senti dua senti iya agak maju dua senti dari standarnya karena buat ini sih master remnya biar nggak mentok aja stabil nini selamat menikmati ya gue pengen ngomongin tentang kelebihan sama kekurangan dari masterram kitako atau KTC ya men efeknya kopling jadi enteng banget dan di masterramnya pas gue pencet itu emang agak ringan sih dibanding standarnya itu mungkin ya itu menurut gue tapi gue gak tau menurut orang lain ya gak kalah sama produk dari tali men kelebihan masterram KTC dia bisa di jaster panjang pendeknya jari lo jadi handle nya itu bisa dimundurin atau dimajuin dengan cara di klik jadi enak banget buat ngatur jari lo ke handle masterramnya dan untuk kedua dudukan spion yang lumayan panjang dan bagus menurut gue itu pelengkap sebenarnya karena ada beberapa masterram yang gak ada dudukan spionnya men dan yang ketiga itu materialnya materialnya itu dari CNC yang bahannya lumayan tebel gue cocok banget sama bahan itu tapi gue belum terlalu tahu sih kalau gue belum nyobain reading agak lama karena kan bentuknya dia itu kan agak kotak ya kalau gue pakai jarak jauh itu sakit di jari gue atau enggak gue kurang tahu dan yang gue pakai tadi sih gue enggak terlalu capek sih mungkin nyaman kalau untuk jari gue kalau kekurangannya di masterramnya itu enggak ada switch lampu rem belakang jadi itu cukup bahaya sih kalau lagi ngerem dadakan dan lampu yang belakang itu enggak nyala yaitu cukup bahaya untuk kita sebenarnya dan pengguna-pengguna lain gua belum nemuin kekurangan yang lain tapi aku bakal share ke kalian kedepannya gimana untuk masterram KTC ini yang pasti gue pakai efeknya itu kopling lebih ringan pengreman lebih dapet lebih pakem itu menurut gue lu kalau emang belum punya lu wajib coba sih sebenarnya bermanfaat banget buat motor motor gue yang CC nya enggak terlalu besar ini ya gue nggak tahu nanti upgrade apalagi tunggu aja di main motor selanjutnya gue cukup video kali ini men thank you for watching even nasty wassalam selamat menikmati